Halo Sobat Excel, jumpa lagi di channel Bengkel Excel Hari ini kita akan membahas tentang cara mencari data duplikasi pada sebuah data Oke, bagi Sobat Excel yang penasaran, jangan lupa untuk tonton videonya sampai habis Jangan di-skip ya Oke Sobat Excel, disini sudah tersedia data siswa kelas 10 Daftar penerima beasiswa SMA Bakti Negara Daftar siswa kelas 10 penerima beasiswa Oke, maksud dari data ini yaitu data dari siswa kelas 10 ini sudah ada yang menerima beasiswa Tapi datanya yaitu masih bercampur dengan kelas lain Nah, tugas Sobat Excel itu adalah memberi atau mencari data yang terduplikasi di data kelas 10 ini Dengan daftar penerima dari keseluruhan siswa SMA Bakti Negara Caranya yaitu gampang teman-teman Bengkel Excel Yaitu kita akan bermain dengan conditional formatting Cara dari conditional formatting yaitu kita masuknya di menu ribbon home Home disini Nah, disini dari submenunya kita cari yang namanya conditional formatting Sebelum kita masuk ke conditional formatting ini Kita harus memblok datanya Kita blok dulu data dari siswa kelas 10 Kita blok Oke Ini kalau datanya sedikit ya Coba kalau teman-teman bayangkan untuk mencari duplikasi dengan data yang hampir ribuan atau ratusan atau ribuan Jadi kita mempermudahnya dengan cara menggunakan conditional formatting Oke, setelah kita blok data utama kita blok lagi dengan menekan tombol control Tahan terus tombol controlnya Kita tahan Kita tarik Sini sampai sejumlah data yang kita butuhkan Yang akan kita cari Oke, kalau sudah Baru teman-teman Bengkel Excel Itu di conditional formatting Disini ada beberapa menu yang sudah tersedia dari highlight cell Top bottom rules Nah, sekarang kita akan masuk ke submenu berikutnya yaitu dengan menggunakan duplicate values Disini dari tampilan yang muncul dari duplicate values Ada duplicate dan juga values width Values width ini adalah data yang diminta nanti kita yang diduplikasi itu mau dikasih warna apa ya Disini sudah ada beberapa yaitu kuning, hijau, dan merah Tapi teman-teman juga bisa custom format seperti ini Kita tunggu tampilannya Nah, akan keluar Kita pilih yang namanya fill Disini kita bisa tentukan warna dari cell colornya Kita akan mencoba dengan warna biru muda Kalau sudah Sobat Excel bisa klik OK Dan OK lagi Nah, disini sudah muncul yaitu Data dari Duplikat data dari data dari siswa kelas 10 Dan data dari SMA Bakti Negara Tugas selanjutnya yaitu Kita disuruh untuk Memindah data dari data SMA Bakti Negara Ke daftar penerima siswa khusus kelas 10 Caranya Yaitu kita akan menggunakan Short dan filter dengan mode custom short Caranya kita masih bermain di Ribbon Home Yaitu Kita block dari daftar penerima Kolum E ini Kita block sampai data terakhir yang akan kita short dan filter Setelah itu kita ke Ribbon Home Kita cari yang namanya short dan filter Klik ke bawah Ada pilihan yang namanya short A To Z Z to A Dan kita pilih yang namanya custom short Disini ada pilihan lagi Yaitu kita pilih yang kedua Continue with the current selection Artinya kita akan memilih satu kolum Biasanya untuk short itu Minimal adalah dua kolum Karena kita cuma akan men-short satu kolum Kita pilih yang bawah Setelah itu kita klik short Disini sudah keluar Datanya sudah terkunci dari short by daftar penerima Biasiswa Sekarang kita pilih untuk short onnya Short onnya itu sendiri Kita pilih cell color ya Kita pilih cell color Disini ada pilihan values Ada font color Dan juga cell icon Dan disini kita yang akan dipilih adalah berubah cell color Jadi kita pilih cell color nya Disini untuk order nya Kita pilih warna yang akan kita naikkan di atas Oke ini kita pilih on top Karena kita maunya yang diduplikasi Atau yang warna biru muda itu terletaknya di atas Jika sudah teman-teman bisa oke Maka hasilnya akan keluar seperti ini Jadi data yang kita custom short tadi Akan menempati posisi di atas Sekarang tugas terakhirnya mudah Yaitu kita cuma disuruh memindah Data dari SMA bakti negara ini Yang di kelas 10 Itu pindah di kolum H Atau kolum sendiri Kita cuma tinggal copy saja datanya Kita pastikan di kolum yang sudah tersedia Nah itu tadi adalah Cara untuk mencari Duplikasi Pada sebuah data Atau dua buah data yang dibandingkan Dengan isi yang berbeda Dan kita bisa memilih atau menghapus Data yang kita tidak butuhkan Dan yang dibutuhkan kita bisa pindah Ke kolum lain Oke selanjutnya kita akan lanjut ke Cara untuk yang kedua Untuk duplikasi data Cara yang kedua disini Agak sedikit rumit menurut saya Tapi teman-teman untuk menambah wawasan Kita akan mencobanya Disini ada sebuah data Yaitu data siswa dari usulan guru Yang dinyatakan berhak Atau rekomendasi mereka Untuk berhak mendapatkan dia siswa Disini ada data-data Dari setiap guru mungkin ada Yang nama yang sama Dan dari guru yang berbeda Jadi caranya Kita akan menggunakan fungsi Yaitu dengan fungsi countif Caranya kita masuk ke formula bar Klik Fx Kita cari di all Kita cari yang namanya countif Kalau sudah kita enter Ranknya yaitu kita akan Membuat sendiri ranknya Yaitu kita disini B Kenapa saya pilih B Karena kita mulai pencariannya Nanti di B Di kolom B Dan jangan lupa Titik 2 seperti ini Dan kita tulis lagi B Artinya kita akan bermain Di kolom B saja Jadi kita tidak ke A Atau nomornya Karena yang akan kita cari adalah Data yang ada di kolom B Untuk duplikasinya Setelah itu kriterianya Yaitu kita klik di Data awal Yaitu sel awal Yang akan kita cari duplikasinya Kita klik seperti ini Yaitu di sel B2 Untuk selanjutnya Jangan keburu di klik Kita masuk lagi ke formula bar Kita masukkan kriteria kedua Yaitu dengan Lebih dari 1 Artinya Nanti jika menghasilkan Data itu 2 Akan keluar yang namanya True Oke Kalau sudah kita enter Maka disini hasilnya akan False Karena disini tidak ada Data yang sama Atau data yang terduplikat Untuk nama dari Adelia Jaya Diningrad Kita coba tarik di pojokan sini Nah disini ada yang Menghasilkan True Karena dia ada Yang Kembar Disini kembar Oke Berarti disini juga Ada kembarannya Itu kalau menggunakan Data Duplikasi Menggunakan fungsi Count if Oke Bagi Teman-teman Atau sobat Excel Yang belum paham Teman-teman Sobat Excel Bisa untuk Kasih komen di bawah Jangan lupa Untuk like videonya Share videonya Dan bagi Sobat Excel Yang baru Menemukan channel ini Jangan lupa Untuk subscribe juga Dan bagi Teman-teman Yang sudah subscribe Bisa untuk Menyalakan tanda lonceng Untuk mendapatkan Informasi terupdate Dari channel Bengkel Excel Oke Sampai jumpa Di pertemuan selanjutnya Terima kasih